Hai teman-teman, selamat datang di channel Kampung Pelajar, channel edukasi belajar jadi asik. Pada saat ini, kita akan belajar mengenai materi runtuhnya Kerajaan Samudera Pasai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen pada video ini, agar channel ini terus berkembang dan update video pelajaran lainnya. Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai adalah kesultanan pertama di Indonesia yang didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil, seorang laksamana Laut Mesir. Sedangkan raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Lecak geografis Kerajaan Samudera Pasai yaitu di pantai sebelah timur bagian utara Pulau Sumatera, berbatasan dengan jalur pelayaran internasional atau Selat Malaka sebagai salah satu jalur perdagangan yang dilewati oleh berbagai macam kapal dagang seperti Cina, India, Persia, Arab, dan lainnya. Runtunya Kerajaan Samudera Pasai Pada tahun 1521, Portugis menyerang Kerajaan Samudera Pasai karena iri dengan kemajuan perkembangan perdagangan dan pelayarannya. Dengan kekuatannya kuat dimiliki oleh Portugis, Portugis berhasil mengalahkan Kerajaan Samudera Pasai. Namun, hal ini tidak membuat Kerajaan Samudera Pasai langsung hancur. Kerajaan Samudera Pasai masih bertahan untuk beberapa tahun. Namun, dengan diserahnya Selat Malaka membuat Kerajaan Samudera Pasai bertambah lemah, ditambah dengan beberapa faktor lainnya yang menyebabkan Kerajaan Samudera Pasai semakin lemah. Terdapat faktor internal dan eksternal yang membuat Kerajaan Samudera Pasai runtuh. Lantas, apa saja sih faktor yang kedua faktor yang menyebabkan Kerajaan Samudera Pasai runtuh? Yang pertama akan kita bahas adalah faktor internal kemunduran Kerajaan Samudera Pasai. Yaitu, yang pertama, pemimpin yang kurang cekap setelah Sultan Malik At-Tahir. Yang kedua, terjadi perebutan kekuasaan di Kerajaan Samudera Pasai. Perebutan ini dilakukan oleh anggota keluarga yang ingin menjadi Raja dari Kerajaan Samudera Pasai. Yang kedua adalah faktor eksternal kemunduran Kerajaan Samudera Pasai. Faktor eksternal kemunduran Kerajaan Samudera Pasai adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah serangan Kerajaan Majapahit ke Samudera Pasai. Yang kedua adalah berdirinya Kerajaan Malakang. Dan yang ketiga adalah penyerangan Portugis di Malakang. Serangan Kerajaan Aceh terhadap Kerajaan Samudera Pasai. Keadaan Kerajaan Samudera Pasai yang semakin melemah ini dimanfaatkan oleh Kerajaan Aceh Darussalam. Pada saat itu Kerajaan Aceh Darussalam yang dipimpin oleh Sultan Ali Mugayyad Shah mengambil alih Kerajaan Samudera Pasai dan menggabungkannya dengan Kerajaan Aceh. Sehingga Kerajaan Aceh kekuasaannya semakin luas dan bertambah kuat. Salah satu bukti digabungkannya atau diruntuhnya Kerajaan Samudera Pasai adalah dipindahkannya Cakradonya. Atau Cakradonya yang merupakan peninggalan Kerajaan Samudera Pasai sebagai salah satu bukti persahabatan antara Kaisar Cina dengan Kerajaan Samudera Pasai ke Padang. Dipindahkan ke Padang Kerajaan Aceh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.